Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa kemarau panjang yang berlangsung belakangan ini terus menyebabkan warga di berbagai daerah mengalami kesulitan air. Di Cianjur, Jawa Barat tercatat 77 desa dari 9 kecamatan mengalami kekeringan. Warga harus berjalan jauh demi mendapatkan air bersih, inilah yang bisa dilakukan warga Kampung Pasir Panjang Wetan, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Warga harus bergantian mengambil air ke sumber mata air satu-satunya di perbatasan kampung ini. Dengan menggunakan ember, jerigen, dan juga botol air galon di salah satu sumber mata air yang menjadi satu-satunya yang biasa digunakan, warga sebagai kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, minum, dan juga masak. Kemarau panjang yang berlangsung hingga kini membuat sumber mereka mengering. Kini sumber mata air satu-satunya yang biasa digunakan para warga mulai surut dan disertai keruh. Ambil air bersih ya? Ya, buat minum. Emang air di rumah kenapa, Bu? Kekeringan. Udah berapa lama? Udah tujuh bulan. Cuman ini satu-satunya tempatnya. Dari mana-mana ke sini ngalah airnya. Setiap hari, Bu? Iya, setiap hari. Setiap hari, setiap hari. Semalam. Semalam sehari ya, selama lima lama. Semua warga di sini ngambil air di sini ya, Bu? Iya, dari sini. Biasanya selain buat minum? Buat mandi, buat cuci.